Kisah warga kampung miliarder di kecamatan Jenu, Tuban belum selesai. Setelah mendapat ganti rugi penjualan lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina, Grassroot Refinery, GRR, di kecamatan setempat, kini kabar tak mengenakan datang. Hal itu diketahui saat unjuk rasa warga enam desa, diring perusahaan patungan Pertamina dan Rasnift asal Rusia, Senin, 24 Januari 2022. Di antaranya desa Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji dan Kaliuntu, kecamatan Jenu. Seorang lelaki tua, Musanam, warga desa Wadung, mengaku menyesal telah menjual tanah dan rumahnya ke PT Pertamina Rasnift, pengolahan dan petrokimia setahun lalu. Kini kakek yang berusia 60 tahun itu sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, sebagaimana setiap masa panen. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ia pun terpaksa harus menjual sapi ternaknya. Sudah tak jual tiga ekor untuk makan dan kini tersisa tiga, ujarnya di sela-sela aksi demo. Hal lain juga disampaikan Mugi, 60 tahun, warga kampung miliarder lainnya. Usai menjual tanah seluas 2,4 hektare ke perusahaan plat merah tersebut, kini ia kesulitan mendapatkan penghasilan setiap panen. Jika biasanya bisa mendapat 40 juta rupiah saat panen, sekarang sudah tak lagi mendapat hasil tersebut. Dulu lahan saya tanami jagung dan cabai, setiap kali panen bisa menghasilkan 40 juta rupiah. Kini tak lagi memiliki penghasilan setelah menjual lahan, ungkapnya. Ia juga bercerita, lahan miliknya dijual sekitar 2,5 miliar rupiah, kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya ia tabung. Mugi mengingat, dulu sering didatangi pihak Pertamina saat berada di sawah agar mau menjual lahan. Segala bujuk rayu pun ditawarkan, termasuk tawaran pekerjaan untuk anaknya. Namun hingga kini, tawaran tersebut tak pernah terrealisasi. Diberitakan sebelumnya, aliansi warga enam desa yaitu Wadung, Mentoso, Rawasan, Sumur Geneng, Beji dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu, berunjuk rasa di kilang minyak Pertamina Grassroot Refinery, GRR, Senin, 24 Januari 2022. Sekitar 100 masa yang melibatkan karang taruna enam desa di wilayah ring perusahaan itu, menyoal PT Pertamina Rasnif pengolahan dan petrokimia yang dinilai tidak kooperatif. Dampaknya, para pengunjuk rasa membawa lima tuntutan saat aksi yang ditujukan pada perusahaan patungan Pertamina dan Rasnif asal Rusia. Korab aksi, Suwarno mengatakan, ada lima tuntutan dari masyarakat ring perusahaan. Pertama, memprioritaskan warga terdampak terkait rekruitmen sekuriti. Kedua, semua vendor yang ada di Pertamina di dalam rekruitmen tenaga kerja harus berkoordinasi dengan desa. Ketiga, sesuai dengan janji dan tujuan pembangunan, Pertamina harus memberi kesempatan dan edukasi terhadap warga terdampak. Keempat, jika Pertamina bisa mempekerjakan pensiunan yang notabene usia lanjut, mengapa warga terdampak yang harusnya diberdayakan malah dipersulit untuk bekerja dengan dalih pembatasan usia. Kelima, keluarkan vendor maupun oknum di lingkup proyek Pertamina yang tidak pro terhadap warga terdampak. Aksi ini adalah buntut dari ketidakterbukaan Pertamina terhadap desa di ring perusahaan, kita mendesak tuntutan direalisasikan, ujarnya. Kita ini nage janji, waktu pertama kali Pertamina datang ke sini, supaya warga yang belum siap untuk diukur lahannya, yang belum siap untuk diperlokasi, itu diunikan janji. Anak, kamu nanti minta apa, minta semua ini, minta ini, minta data semua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!